Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara membuat efek gold dan silver dengan 1 kali klik. Untuk menciptakan efek gold dan silver dengan 1 kali klik, ada beberapa syarat yang harus teman-teman lakukan. Nah, di video ini akan saya sampaikan bagaimana cara membuat efek gold dan silver dengan mudah dan cepat. Penjelasan cara teorinya sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com teman-teman. Nah, ini penjelasan cara teorinya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti langkah demi langkah melalui blog saya ini. Dan efek ini juga bisa kita gunakan dalam proses pembuatan prim, foto seperti ini teman-teman. Ini sangat mudah sekali, teman-teman tidak harus mengatur ulang warnanya. Jadi seperti ini, dengan 1 kali klik, teman-teman bisa membuat efek gold pada teks maupun pada objek prim seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat efek gold dan silver dengan 1 kali klik? Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas. Di sini akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara membuat efek ini dengan 1 kali klik. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Corel. Untuk menciptakan efek gold dan silver, kita menggunakan Corel Draw. Nah, pada video tutorial saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bagaimana cara membuat efek metal pada teks, yaitu gold, silver, dan sebagainya. Dengan menggunakan mockup yang ada di Photoshop. Nah, kali ini kita akan membuat efek ini dengan menggunakan Corel. Untuk membuat efek gold dan silver dengan cepat dan mudah, ada beberapa syarat yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus mendownload dulu. Koleksi fonten, seperti ini. Ini sudah jadi teman-teman, teman-teman tinggal menggunakan saja. Ada efek gold, ada efek silver di sini. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk link downloadnya, silakan teman-teman kunjungi lagi tutorial.com. Untuk link downloadnya di bagian atas sini teman-teman. Ini link downloadnya teman-teman, silakan teman-teman download. Ini saya save format Corel versi X4. Jika teman-teman menggunakan Corel di atas versi X4, teman-teman bisa menggunakan kumpulan fonten ini. Ini saya dapat dari blog belajarkorel.co. Ini teman-teman, silakan teman-teman kunjungi blog ini. Ini banyak banget mempelajari tentang Corel. Di sini teman-teman. Silakan teman-teman download ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Oke, kita akan mempraktekan bagaimana cara membuat efek gold dan silver dengan satu kali klik dengan meng-copy warna yang ada di sini. Oke teman-teman ya, kita mulai ya. Pertama, saya ambil dulu efek goldnya. Efek goldnya saya menggunakan... Kita akan pilih salah satu yang ada di sini teman-teman. Saya zoom saja. Kita akan pilih yang mana. Saya akan pilih yang mana nih. Ini saja. Di ungroup dulu teman-teman ya. Di ungroup. Saya pilih yang ini. Saya copy, saya taruh di sini. Nomor kerja baru. Saya paste. Nah, begini teman-teman. Saya letakkan di sini. Lalu, saya ambil lagi yang silpernya. Yang silpernya saya pilih yang ini saja. Ini apa ini ya? Coba kita pilih yang ini ya. Ctrl C. Saya paste di sini juga. Nah, begini teman-teman. Saya letakkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat text dengan menggunakan ini. Text tool. Saya buat text goal gitu ya. Goal gitu. Lalu, saya ubah fontnya menjadi impact yang lebih tebal gitu ya. Ini saya copy ke sini. Ini saya edit lagi dengan tulisan silver. Seperti ini. Nah, lalu kita lengkungkan dulu text-nya teman-teman. Kita lengkungkan dengan menggunakan envelope. Pilih text-nya di sini. Pilihnya envelope. Kita akan lengkungkan. Pilihnya yang ini. Baru kita lengkungkan begini. Oke. Ini juga sama. Kita lengkungkan. Pilih yang ini. Oke, begini teman-teman. Sudah ya? Sudah melengkung ya? Nah, untuk dapat membuat text ini warnanya sama seperti ini, berarti kita akan copy warna ini. Kita pindahkan ke text ini, teman-teman. Caranya seperti apa? Oke. Pilih text-nya. Lalu teman-teman pilih edit. Di sini teman-teman pilih copy properties from. Dia centang. Ini outline, pen, outline color, sama fill-nya. Dia centang. Lalu teman-teman klik OK. Nah, yang dimasuk dengan satu kali klik itu ini, teman-teman. Klik di sini. Klik. Maka berubah warnanya mengikuti warna yang ini. Itu yang dimasuk satu kali klik, teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat efek seperti ini warnanya, itu perlu teman-teman atur sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa mengaturkan di sini, teman-teman. Ini. Interactive fill. Nah, hasilnya seperti ini. Ini warna-warna yang dimasukkan untuk menciptakan warna seperti ini. Gitu ya. Gimana dengan yang ini? Caranya sama. Pilih text silver-nya. Lalu teman-teman pilih edit. Copy properties prompt. Karena awalnya sudah tercentang, teman-teman tinggal pilih OK saja. Klik di sini. Ini sudah jadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita atur arah warnanya ini. Arah warnanya kita atur. Caranya, pilih text-nya. Aktifkan kembali ini. Interactive fill. Lalu kita ubah arahnya. Kita letakkan di sini. Lalu kita atur lagi ke bawah sini. Agar teman-teman gampang mengaturnya, teman-teman tinggal tekan shift. Maka otomatis vertikalnya sempurna. Nah, begini teman-teman. Lalu dilepas. Ini hasilnya, teman-teman. Yang silver caranya sama juga. Aktifkan interactive fill. Kita atur. Arah warnanya. Kita ubah menjadi vertikal. Seperti ini. Tekan shift. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Gampang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat efek 3D-nya. Berarti ini kita akan buat efek 3D-nya ya. Nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Untuk membuat efek 3D, pertama teman-teman aktifkan dulu. Ini. Goal. Tulisan goal-nya. Lalu teman-teman pilih di sini. Tool-nya adalah ini. Extrude. Nah, dari sini, dari tengah. Klik tahan. Gak sampai ke bawah seperti ini. Lalu dilepas. Berubah ya. Oke. Nah, jika teman-teman hasilnya tidak sama seperti ini. Seperti yang saya buat ini. Teman-teman bisa atur di sini, teman-teman. Pilih yang pertama ini. Oke ya. Berikutnya sama juga untuk yang silver. Silver sama. Tinggal teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Sedikit saja nariknya. Jangan terlalu banyak. Lalu dilepas. Hasilnya sama. Seperti ini, teman-teman. Oke ya. Jadi ya. Lalu kita besarkan sedikit. Kita dembatkan saja. Oke. Nah, sekarang kita atur pewarnaannya, teman-teman. Ini kan warnanya, arah warnanya ini kurang pas ya. Kurang pas ya. Oke, kita akan pecah dulu. Kita akan pisahkan antara objek 3D-nya dengan objek utamanya. Pilih lagi text-nya. Aturkan kembali ini, extrude-nya. Positinya seperti ini. Lalu teman-teman, klik Ctrl K pada keyboard untuk memisahkan. Ctrl K. Kita break ya. Ctrl K. Ini sudah terpisah, teman-teman, objeknya yang ini. Nah, terpisah. Paham ya? Oke. Ini juga caranya sama. Aktifkan extrude-nya. Lalu teman-teman, klik Ctrl K pada keyboard. Ctrl K. Ini juga sudah terpisah objeknya. Oke ya? Nah, selanjutnya yang ini, teman-teman, ungroup ini. Teman-teman, ungroup. Di-ungroup. Lalu kita atur satu per satu arah warnanya. Kita atur arah warnanya, teman-teman. Pertama, yang ini dulu kita atur. Kita atur arah warnanya. Aktifkan ini, interactive fill. Teman-teman bisa atur arah warnanya. Oke, begini ya. Kita atur juga arah warnanya. Oke, seperti ini. Ini juga kita atur arah warnanya. Oke, seperti ini. Ini juga kita atur arah warnanya. Oke, ini juga sama. Kita atur. Oke, seperti ini. Yang lainnya caranya sama, teman-teman. Juga kita atur arah warnanya. Oke. Oke, teman-teman, seperti ini hasilnya. Tidak, teman-teman atur yang lainnya. Yang ini, caranya sama juga. Yang silvernya. Yang ini, kita ungroup dulu. Kita atur arah warnanya. Yang ini, kita zoom. Berarti fill. Teman-teman, atur arah warnanya. Oke, seperti ini. Ini juga kita atur. Kita naikkan. Kita turunkan sedikit. Oke. Ini juga sama. Kita naikkan. Turunkan. Ini juga kita naikkan. Turunkan. Oke. Ini juga sama. Kita atur. Oke. Ini juga sama. Oke. Yang lainnya, teman-teman atur ya yang lainnya ya. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara membuat efek gold dan silver dengan mudah dan cepat. Dengan meng-copy warna yang ada di sini. Atau kumpulan warna yang sudah ada di sini. Tinggal teman-teman atur saja. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Gimana, teman-teman? Paham ya? Sampai di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat frame, foto dengan menggunakan teknik yang sama seperti ini. Saya buka lembar kerja baru, seperti ini. Lalu saya ambil foto, file import. Ambil foto. Saya ambil foto yang ini saja. Oke, yang ini. Saya letakkan di sini. Lalu saya putar, min 90, seperti ini. Oke, lalu saya buat kotak. Saya buat kotak di sini. Sebesar ini untuk frame-nya, teman-teman. Saya keluarkan begini. Lalu kita ambil contoh warnanya. Contoh warnanya, saya ambil yang ini boleh. Ctrl-C. Saya paste di sini. Oke, saya letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan proses pengkopian. Pengkopian warnanya. Pilih kotaknya ini. Lalu teman-teman pilih ini, edit. Copy properties from. Centang seperti ini, tiga-tiganya. Lalu pilih OK dan klik di sini. Maka warnanya pindah ke sini, teman-teman. Lalu ini kita duplikat. Kita duplikat. Yang ini saya letakkan di sini. Yang ini saya putar. Jadi, min 90. Seperti ini posisinya. Lalu yang ini, saya posisikan di sini. Kotak yang ini, saya besarkan. Begini, tingginya. Bagian bawah. Nah, ini saya pendekkan. Begini, saya pendekkan, teman-teman ya. Lalu kotak yang ini, bagian bawahnya, kita akan atur sudutnya dengan menggunakan perspektif. Saya zoom di sini. Masih terpilih kotaknya. Lalu teman-teman pilih menu efek. Add perspective. Tekan tombol shift. Tekan control. Geser titik bawahnya ini. Ke sini. maka yang sebelah kanan mengikuti. Oke. Jadi, teman-teman ya. Nah, selanjutnya. Yang ini, kita duplikat ke sini. Begini. Lalu teman-teman balik dengan menggunakan mirror horizontal. diatur posisinya ke sini. Ini kita pindah ke atas. Di kanan. Order. To front. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita duplikat ke bawah. Lalu kita balik dengan vertical mirror vertical. Lalu diatur posisinya, teman-teman. Diatur posisinya ke sini. Yang ini Sama yang ini Tekan shift. Kita panjangkan ke bawah ini. Ini hasilnya, teman-teman. Kita udah menciptakan Prim goal. Lalu teman-teman bisa hilangkan garisnya. To semua. Pilih di sini. None. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Cara membuat prim baik itu yang efek goal dan efek silver. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini yang bentuknya prim dan ini yang bentuknya text. Jadi seperti ini. Nah itulah, teman-teman. Tutorial bagaimana cara membuat efek gold dan silver dengan mudah dan cepat. Baik pada text atau membuat frame foto seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.